Jadi kalau dari kami, timnya Pak Anis, Pak Muhemmin, seluruh partai saya kira fokus pada mengikuti tahapan-tahapan sesuai konstitusi. Tentu saja ada suasana ekopolitik makro yang memang mendapat perhatian dari banyak pihak ya, banyak pihak yang merespon dengan berbagai macam, tapi fokus kita adalah bagaimana menunaikan agenda pemilu, agenda konstitusional. Kita ingin mendaftar secepat mungkin, kemudian menunggu penetapan, sudah itu kita teruskan persiapan-persiapan menuju pemilu 2024. Dan apabila kita sebagai anggota masyarakat punya kekecewaan terhadap suasana ini, maka jawabannya adalah perubahan itu. Dan perubahan ditempuh dengan cara-cara konstitusional, melalui ikut pemilu 2024. Masa bubar, kemudian nanti ini saja kita pres-kapres-kapres baru-baru. Cukup ya? Ada resahkan untuk netralitas di anggaran negara terhadap pemilu ini, nggak kalau ngelihat. Oh iya, itu pasti. Dan teman-teman dalamnya tadi juga menjelaskan, tidak saja akan mendatangi KPU. Tapi juga di provinsi dan di kabupaten kota untuk menyampaikan pertanyaan yang sama. Bahwa pemilih ini akan bermutu kalau penyelenggahnya netral. Sering dikatakan oleh teman-teman, yang dibutuhkan oleh Anies Muhemmin untuk menang adalah satu saja. Yaitu demokrasi. Jadi kalau demokrasinya benar, insya Allah Anies dan Muhemmin akan menang. Demokrasi benar itu artinya pemilunya jujur, aparatnya netral, penyelenggara-negara netral. Insya Allah akan menjadi... Sekarang nggak netral ya Pak? Kita punya harapan, bukan kita mengatakan nggak netral. Ujung-ujungnya nanti kan di MK yang keputusan. Terima kasih telah menonton!